Kita ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memastikan stabilitas sistem keuangan dalam negeri tetap baik. Namun OJK meminta industri jasa keuangan tetap menguasepadai situasi global termasuk konflik Timur Tengah. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan terjaga stabil dan pasar keuangan menguap di tengah sentimen positif pemangkasan tingkat suku bunga cuan di berbagai negara. Meski demikian, OJK tetap menguasepadai prospek aktivitas ekonomi dunia yang melemah. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi terindikasi mengalami penurunan di mayoritas negara utama. Di Tiongkok terdapat peleman aktivitas manufaktur, sementara itu tekanan perekonomian Eropa juga semakin dalam. Untuk itu OJK meminta entitas sistem keuangan dalam negeri tetap waspada atas situasi global yang masih dinamis. Kebijakan moneter global yang akomodatif tersebut mendorong kenaikan likuiditas di pasar keuangan, tercermin dari penguatan pasar keuangan global di mayoritas negara. Di domestik, kinerja perekonomian terjaga stabil dengan tingkat inflasi yang terjaga dan raca perdagangan yang tercatat surplus. Meskipun penurunan suku bunga kebijakan mendorong sentimen positif di pasar keuangan, namun sinyal pelemahan kinerja perekonomian global, tensi geopolitik yang masih persisten tinggi, dan koreksi terhadap harga komoditas mengakibatkan risiko ketidakpastian ke depan. Mahendra memastikan kinerja perekonomian domestik tetap terjaga stabil dengan tingkat inflasi yang terjaga dan raca perdagangan yang tercatat surplus. Namun sinyal pelemahan perekonomian global, tensi geopolitik yang masih persisten tinggi, tetap membawa resiko ketidakpastian ke depan. Dari Jakarta, Raja Patmo, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!